Intro Tarian Flashmob Dolalak menjadi puncak acara gelaran festival Purworejo yang digelar dalam acara Car Free Day atau CFD di depan budaran Senayan, Jakarta belum lama ini. Festival tersebut merupakan rangkaian kegiatan Purworejo Fair 2019 yang digelar oleh komunitas Purworejo atau diaspora Purworejo bersama pemerintah kebupaten Purworejo. Kemunculan sejumlah penari tanpa kostum Dolalak yang mengawali Flashmob sukses mencuri perhatian pengunjung CFD. Dengan diawali suara beduk dan kenceng musik Dolalak, sejumlah perempuan muda secara berurutan keluar dari kerumunan penonton dan tiba-tiba menari tarian Dolalak di tengah arena kerumunan. Sejumlah perempuan muda tersebut merupakan kelompok tari siswa SMA Negeri 1 Purworejo. Tarian Dolalak 9 siswa tersebut membuat pengunjung CFD ikut menari. Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM dan sejumlah pejabat teras pemerintah Kabupaten Purworejo serta para tokoh diaspora Purworejo turut serta larut menari. Rasa kegembiraan terpancar di wajah mereka. Tanpa rasa canggung, menari bersama dan berbaur dengan masyarakat Purworejo di Jakarta. Selang beberapa menit kemudian, penari Dolalak dari grup kesenian Turonggo Tresno Budoyo dari desa pupungan kecamatan Banyu Urepun ikut berkolaborasi meramaikan suasana. Sebelumnya juga disuguhkan pertunjukan lain seperti seni tari kuda kepang Turonggo Tresno Budoyo dari desa pupungan kecamatan Banyu Urep. Silat Merpati Putih Konserben Dan bintang tamu Pak Babin bersama Dul Kemit juga memukau seluruh pengunjung CFD yang hadir. Pengunjung pun juga bisa mencicipi dan berbelanja berbagai jenis kuliner yang disuguhkan para UMKM asal Purworejo yang dijajakan di tepi jalan raya. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat info sejarah dan pembangunan wilayah Kabupaten Purworejo. Melihat Purworejo di Jakarta seperti ini, tanggapannya seperti apa Bu? Senang sekali ya, jadi kaget Purworejo. Ada pengharapan apa Bu bagi Purworejo Bu? Dan sukses buat Pak Akmaji yang inisiasi acara ini. Nanti ke depannya seperti apa Pak? Ya kita berharap acara ini tidak hanya sekarang, tapi mungkin nanti akan ada lagi. Tadi kami bincang-bincang dengan teman-teman, kelihatannya ini harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Tapi tentu tidak bisa terlalu sering, nanti kalau terlalu sering porsen juga gitu. Jadi mungkin ya paling tidak 6 bulan sekali atau ya paling lama kalau bisa 1 tahun, paling tidak 1 tahun sekali bisa diselenggarakan acara ini. Bagus sekali tadi, masyarakat menyambut baik ini, mengenal Purworejo yang baru, banyak potensi-potensi pembangunan di Purworejo yang perlu mereka ketahui. Untuk mereka sendiri atau untuk diteruskan kepada masyarakat yang lain ya. Itu akan semakin meluas, melebar, terdengar oleh berbagai pihak tentang potensi-potensi itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!